Klarifikasi, Pak Ape merasa Ararki gagal karena dirinya. Dan CEO Ararki kita satu ini udah siap buat ngelakuin banyak tindakan gila. Jangan lupa subs dulu guys. Jadi beberapa waktu yang lalu, CEO dari tim Ararki yaitu Pak Ape baru aja melakukan sebuah livestream di salah satu social media miliknya. Dan di situ, Ditu sempet menanggapi omongan netizen terkait Ararki tuh jangan berharap banyak lagi untuk lelos playoff di season 13 kali ini. Jangan tau ngarepin pak takut sakit pak. Udah lolos anugerah gak lolos beberapa. Iya betul. Lolos anugerah gak lolos berbenah betul guys. Saya sih udah siapin buat next season guys. Saya udah jujur udah gak terlalu pusingin season ini. Udah gagal lah. Jadi gagal lah. Banyak salah saya juga. Jadi gagal guys. Gak usah nyala-nyala siapa-siapa. Sala-nyala saya aja. Kan udah dikasih tempat buat curhat. Buat marah-marah udah ente Pak Ape. Bukannya ini maksudnya kita juga sebenernya gak mau ngecewain kalian. Gak ada niat. Ya udahlah kecewain aja gitu. Ada main asasalan gak ada guys. Kenapa ganti-ganti doser mulu. Karena bego guys. Karena bego. Nanti bego gak? Bego menurut. Stupid. Kalau kagak ya enggak guys. Saya beneran ngaku guys. Ya sebenernya apa yang dilakukan sama Pak Ape ini emang menurut gue udah jadi pilihan terbaik buat Ara Harki sih guys. Soalnya memang harus kita akui. Untuk kemungkinan Ara Harki bisa lolos playoff MPL season 13 itu kecil banget dan hampir mustahil untuk saat ini. Jadi ya dibandingkan mengharapkan kesempatan, lebih baik Ara Harki tuh bersiap untuk season berikutnya. Dan pastiin mereka tuh udah berhasil menutup semua kelemahan dan kekurangan mereka di season 13 kali ini. Cuma ya gue mau tanya ke kalian juga nih guys. Humpung Ara Harki mau bener-bener. Langsung aja kalian kasih saran dan masukan kalian buat tim Ara Harki di komen guys. Tapi kalau mau top up diamond, ya cuma di saldo game. Udah gampang caranya, cepat prosesnya, super aman lagi. Saldo game ada di pin komen.